Sementara itu, permungkinan warga di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur teredam banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir disebabkan hujan deras yang tak kunjung henti sejak Rabu malam lalu. Di hari libur lebaran ini, warga di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur justru harus berkutat dengan banjir. Banjir tiba-tiba mengenangi rumah mereka. Bahkan di beberapa tempat, ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya warga kesulitan untuk beraktivitas. Warga terpaksa menembus banjir untuk mencapai jalan raya. Air mulai memasuki permikiman warga pada pukul 4 Kamis pagi. Warga langsung panik, lantaran air cepat naik dan langsung memasuki rumah warga. Tak mau mengungsi, warga memilih bertahan di lantai dua rumah dan hanya memindahkan kendaraan bermotor mereka ke dataran yang lebih tinggi. Jam 4 pagi? Iya. Ketinggiannya berapa nih Pak? Ya, 1 meter lebih. 1 meter lebih? Iya. Dengan kondisi gini, warga gimana Pak? Warga ya... Mengungsi atau gimana Pak? Ya, sekarang udah banyak yang punya rumah di lingkat. Jadi itu ya berarti ya garang yang mengungsi. Banjir disebabkan hujan yang terus terjadi sejak tabung malam di kawasan itu. Akibatnya debit air sungai Ciliwung meluap dan tumpah ke permikiman warga. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.